Semua orang punya masalah, tapi ilmu respon itu kan Tadi kan ada yang ditegur sholat, ada yang punya kayak Nabi Yunus, Nabi Adam Semua orang punya masalah, tapi kalau kita marah-marah itu gak nyelesain masalah Membuat kita semakin terpuruk, membuat kita semakin jatuh, membuat kita semakin hilang kepercayaan Membuat kita semakin, ya semakin tambah dosa dan mahasiswa Tapi, ya kan, ketika kita meresponnya dengan muhasabah, introspeksi, kusnuzon Perasangka baik sama Allah, itu yang memang menurut saya perlu latihan Perlu latihan, makanya tadi saya bilang ada hidup, ada kehidupan, ada menghidupi Nah level menghidupi ini kita langsung praktek apa gak kak? Mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, mempraktekkan Dan Allah tuh mau lihat juga gitu loh, seberapa sungguh sih hambaku ini Seberapa serius dia berhijrah, seberapa serius dia bertaubat Karena semua yang kita ucapkan itu akan ada ujiannya Saya ulang ya, semua yang kita ucapkan itu ada ujiannya Nah, saya mau ini ya, ini pengalaman saya Jadi, sebenarnya teman-teman yang sedang nonton video ini Bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan Misalnya kadang-kadang kan ada yang namanya Hikmah Pahalajari Oh, pahalajari ya, oke Ini simple aja Jadi waktu dulu itu, saya jadi suka denger-denger ceramah Ustadz-ustadz itu Kayak misalnya lagi live gini, itu tiba-tiba ada teman Itu yang tanda kapal itu dikirimin ke saya gitu kan Saya ngeklik, ayo udah dengerin ya apa sih teman gue kirim-kirin gitu kan Tama lama kok, jadi kena ya gitu masuk ya gitu kan Akhirnya jadi cari-cari, cari lagi video Ustadz Luqman, Ustadz Aqidah, Ustadz-Ustadz semuanya Nah, teman-teman yang ada di sini Biasakan Kalau mau dapet ilmu Jangan buat dirinya sendiri Nah, itu dia Nah, di-share gitu Bagikan Bagikan Jadi pada saat, misalnya lagi live gini Oh, inget temannya Jadi, saya diajarin waktu dulu Ada Ustadz yang ajarin saya Kalau kamu sayang sama orang itu Pasti kamu pengen orang itu masuk surga Ya Sederhana aja Share kayak gini Ter gitu ya kan Dia mau terima, mau enggak, mau baca Tapi kamu udah ada niatan Mau mengajak dia Ke surga gitu Dengan mungkin dengar kajian-kajian gitu kan Sama, begitu juga film Saya habis nonton Syahdu itu Saya bilang, ini dasyat ya Semoga teman-teman yang nanti Kalau nonton film Syahdu Ajak Ajak itu Buat apa? Buat sama-sama dapet ilmu Karena kalau di IKJ itu dibilang Jadi, waktu saya belajar IKJ nih sama Pak Dekan ini yang luar biasa Dekannya Cogan 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 Pemalu, pemalu Apa itu? Jerry Pemalu Anak band Jadi, selalu dibilang gitu kan Ini, ini, Bustad Bustada berusaha juga ngomong Jadi, ada orang yang bisa menerima ilmu itu dari membaca Tapi ada orang yang nggak bisa baca Ataupun kalau membaca tuh kayak ilang moodnya gitu ya Nah, tapi ada orang yang menimba ilmu dengan ngobrol sama orang, denger ceramah gitu ya Ada juga orang yang dateng, lihat video, oh dapet ilmu Lihat film, lihat film dapat ilmu Nah, IKJ itu dibilang Satu film itu satu buku Satu film itu satu buku Kalau Ustadz Abdul Somad bilang Film itu adalah sebuah pemikiran, sebuah gagasan yang divisualkan Ya, itu Ustadz Abdul Somad yang ngomong Insya Allah Nah, jadi saya setuju dengan statement itu Jadi, satu film itu satu buku Jadi, kalau ada film yang niat si pembuatnya aja menyebar kebaikan Pasti ada pemikiran-pemikiran dari pembuatnya Yang dituangkan lewat karya Karya film gitu Nah, nanti saya berharap Film-film kayak gini itu Akan lebih banyak mengisi bioskop-bioskop di Indonesia Bahkan ini ya, gitu ya Film ngajarin kebaikan gitu kan Ya, kalau Kalau udah niatnya mengajarkan kebaikan kan Insya Allah, orang yang datangnya juga kan Menerimanya kebaikan-kebaikan Amin Itu sih, ya saya mau share ke teman-teman Mudah-mudahan Tiba-tiba teman yang tadinya Salat subuhnya suka telat-telat Habis nonton Oh, begini Oh, tiba-tiba teman yang hubungan sama ibunya Kurang selaras Habis nonton itu Langsung kembali ibunya Itu Insya Allah, bener-bener besar dapat keberkahan dari itu Amin Semua yang terlibat Semua yang terlibat Yang nonton juga Kan nge-share tadi Iya Jadi kalau masuk surga Bareng-bareng Dia iseng lagi Dia karena gratisnya lucu Pokoknya ciriannya beliau itu Kalau gratisnya lucu Karena gini Saya pernah dengar cerita diberi Ada Apa imam paham bali apa siapa Dia sholat itu Salah Terus Ditegur orang Salah Ya, nah mungkin juga dengan sharing itu Tiba-tiba temannya Yang tadinya begajulan gitu ya Tidak memikirkan masa depan di akhirat gitu Ternyata dia bisa lebih alim dibandingin kita yang Iya Yang ngeser doang gitu Itu lah Itulah ilmu hikmah kan Jadi Semua di Kan dua saya bilang kemarin Ilmu yang mahal di dunia ini Satu itu ilmu Respon Kalau bicara masalah Mana ada orang di dunia ini yang Tidak punya masalah Dia juga punya masalah Masalah Tambah masalah Iya Jadi Semua orang punya masalah Tapi ilmu respon itu kan Tadi kan ada yang ditegur sholat Ada yang punya Kayak Nabi Yunus Nabi Adam Semua orang punya masalah Tapi kalau kita marah-marah Itu gak nyelesain masalah Membuat kita semakin terpuruk Membuat kita semakin jatuh Membuat kita semakin Hilang Kepercayaan Membuat kita semakin Ya semakin Tambah dosa dan mahasiswa Tapi Iya kan Ketika kita meresponnya dengan Muhasabah Introspeksi Kusnuzon Prasangka baik sama Allah Itu yang memang Menurut saya Perlu latihan Perlu latihan Makanya tadi saya bilang Ada hidup Ada kehidupan Ada menghidupi Nah level menghidupi ini Kita langsung praktek Apa gak kak Mempraktekkan apa yang sudah kita tahu Mempraktekkan Dan Allah tuh Mau lihat juga gitu loh Seberapa sungguh sih hambaku ini Seberapa Seberapa serius dia Berhijrah Seberapa serius dia Bertobat Karena semua yang kita ucapkan Itu akan ada Ujiannya Saya ulang ya Semua yang kita ucapkan itu Ada Ujian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati